Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dimas Lugia Hardianto Saya adalah salah satu asisten Praktikum Mesin listrik Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Dasar Dari sebuah mesin listrik Yaitu kita topiknya Mengenai mesin direct current Atau mesin DC Nah nanti teman-teman disini Akan mempelajari Karakteristik kerja dari Mesin DC itu Bagaimana Kemudian Bisa merancang dan mengendalikan Mesin DC, yang paling tidak Tahu input outputnya itu Yang mana Nanti peralatan Yang secara hardware itu Yang kita butuhkan itu Ada power supply unit Ini untuk Sumber Tegangannya Kemudian Motor ya Eh mesin-mesinnya Ada Mesin Separated Excited Mesin Kemudian ada Series Wound DC Mesin Ada Sunwound DC Mesin Kalau yang ini Separated Exited Mesin itu adalah Mesin dengan sumber tegangan terpisah Kemudian ini adalah Yang series Wound itu adalah Mesin dengan penguat seri Kemudian yang Sunwound ini adalah Dengan penguat Sun Gitu Secara umum Mesin itu Yang kita pelajari Ada dua Yaitu Yang pertama ada Motor Motor listrik Kemudian ada Generator Listrik Begitu Nah ini mesin itu Sebetulnya Termasuk Dalam Kedua hal itu Karena Nanti Ada mesin motor Yang bisa digunakan Juga sebagai Generator Artinya Sama juga Menimbulkan GGL induksi Sehingga Nanti Bisa menjadi Generator Juga Gitu Nah nantinya Ada break unit Dia itu sebagai Beban Beban Ini Tidak kita pelajari Dalam Pengenalan Mesin listrik DC ini Tapi nanti Kalau break unit itu Dalam sistem Blocking Di modul selanjutnya Kemudian Ada control unit Ini sebagai Pengontrol dari Break unit Kemudian ada Kabel jumper Secara umum Ini alat bahannya Hanya ini Secara hardware Kemudian Kita masuk Kepada Penjelasan Mengenai Mesin DC Atau mesin Arus searah Daerah current Itu adalah Arus searah Mesin DC Atau daerah current Merupakan salah satu Jenis mesin listrik Dimana mesin ini Menggunakan Digunakan Untuk Mengkonversi Energi listrik Arus searah Menjadi Energi Mekanik Atau sebaliknya Karena bisa Bisa jadi Generator juga Seperti itu Nanti secara Lebih detail Itu akan Dipelajari Pada Mata kuliah teori Kemudian Kita akan Belajar Motor Arus searah Dalam Percobaan Ini Kita Akan Belajar Pada Motor Arus searah Karena Kita akan Mengamati Bagaimana Motor DC Itu Dapat Bekerja Ketika Diberikan Sebuah Tegangan DC Dan nanti Kalau mau Mencoba Generator Ya tinggal Membalik Tinggal Membalik Kita Gunakan Putaran Kemudian Outputnya Ada di input Ketika motor Diberikan Input Nah Jenis-jenis Motor DC Di sini Kita akan Menggunakan Tiga jenis Yaitu Yang pertama Motor DC Sumber terpisah Atau Excited Winding Atau Seperated Excited Source Excited Mesin Kemudian Ada Sun Motor Kemudian Ada Series Motor Ya tadi Ada yang Penguat Sun Ada yang Penguat Series Untuk Percoba Aja Kita Akan Gunakan Tiga Percobaan Dalam Simulasi Kita Ini Kita Akan Mengonsumulistikan Bagaimana Karakteristik Motor Listrik Dari Motor DC Yang pertama Kita akan Mencoba Terlebih dahulu Motor DC Dengan Penguat Terpisah Rancangannya Seperti ini Jadi Di sini Ada Generator Dan Motor Kemudian Ada Pengontrol Motor Di sini Ada Rangkaian Dari Pengontrol Motor Kemudian Juga Ada Dynamo Meternya Di sini Nanti Output Yang kita Akan Pelajari Itu Adalah Kecepatan Speed Kemudian Arus Arus Armatur Atau Arus Jangkar Kemudian Arus Field Atau Arus Medan Kemudian Torsi Pada Motor Gitu Nah Intinya Kita Akan Menggunakan Secara Keseluruhan Kita Akan Menggerakkan Motor Listrik Ini Akan Menghasilkan Energi Mekanik Dan Energi Mekanik Akan Menggerakkan Generator Gitu Itu Secara Umumnya Kita Akan Bermain Di Sumber Tegangan 220 Volt DC Diingat Ingat Ini Kita Menggunakan Sistem Direct Current Atau Arus Arah Langsung Saja Kita Akan Menuju Simulasi Pada MATLAB Nah Ini Sudah Saya Berikan Gambarnya MATLAB Seperti Ini Kita Akan Gunakan MATLAB Ini Nanti Teman Teman Terserah Mau MATLAB 2000 Berapapun Yang Pasti Sesuaikan Dengan Spesifikasi Komputer Yang Teman Teman Miliki Karena Tidak Semua Software MATLAB Itu Bisa Dipakai Dengan Komputer Yang Teman Teman Miliki Karena Komputer Yang Teman Teman Miliki Itu Terkadang Ada yang Tidak Kompetibel Ada yang Tidak Sesuai Dan Sebagainya Jadi Harus Tahu Spesifikasinya Bisa Dilihat Di Internet Juga Menganalisis Spesifikasi Laptop Teman Teman Karena Ukurannya Cukup besar Juga Kalau Misalkan Kita Kita Gunakan Download Satu kali Download Saya Akan Mensimulasikan Terlebih Dahulu Mengenai Motor DC Penguat Terpisah Saya Akan Rangkai Modelnya Dari Awal Kita Buka Simuling Simuling Disini Nanti Muncul Bilah Tadi Silahkan Klik Blank Model Atau Kalau Dalam Versi Lain Nanti Menyesuaikan Silahkan Memilih Bilah Baru Untuk Membuka Simuling Simuling Ini Adalah Simulator Untuk Mengerjakan Sebuah Sistem Blok Jadi Nanti Berupa Blok Blok Saja Simuling Ini Sudah Terbuka Ini Tampilan Dari Simuling Tampilan Dasarnya Seperti Ini Ini Saya Pakai Matlab 2021 A Versinya A Nah Saya Akan Buka Library Dari Simuling Ini Saya Akan Menimulasikan Mesin DC Mesin DC Ya Disini Sudah ada Part Part nya Jadi Mau Milih Yang Mana Dan Dimana Begitu Nah Motor Yang Mau Saya Gunakan Itu Berada Di Saya Mau Mem Simulasikan DC Mesin Daripada Susah Buat Nyari Lebih Baik Langsung Ketik Saja DC Mesin Kita Cari DC Mesin Biasanya Nunggunya Agak lama Tergantung Komputer Masing-masing Teman-teman Spesifikasinya Bagaimana DC Mesin Ya Sebentar lagi Akan Keluar Ya DC Mesin Kita Langsung Tarik Aja Teman-teman Kita Langsung Tarik Nah Ini DC Mesin Ini Saya Munculkan Namanya Biar Teman-teman Tahu Ini Saya Gunakan Dua Ya Karena Tadi Pada Agama Rangkaian Juga Ada Dua Antara Motor Dengan Generator Nah Ini Saya Ubah Namanya Menjadi Motor Disini Saya Ubah Namanya Menjadi Generator Nah Ini Bukan Dibungkan Ya Teman-teman Nanti Kita Lihat Rangkaian Yang Tadi Nah Ini Rangkaian Komponen Utamanya Yaitu Kita Menggunakan Motor Dan Generator DC Nah Kemudian Untuk Mengamati Saya Akan Menggunakan Sebuah Multiplexer Demux Tapi Saya Akan Menggunakan Demultiplexer Demux Ini Ini Fungsinya Untuk Membuat Satu Output Menjadi Banyak Output Nah Ini Hanya Ada Dua Output Karena Saya Ingin Mengamati Empat Bagian Dari Motor Maka Saya Akan Buat Empat Output Output Saya Buat Empat Oke Oke Saya Besarkan Nah Sudah Cukup Besar Buat Bisa Diamati Nah Input Nah Inputnya Itu Dari Output Dari Motor Output Nya Itu Dari M Ini M Itu Monitor Kita Monitoring Sistemnya Kemudian Untuk Menampilkan Torsi Arus Kemudian Kecepatan 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 Akan Memberikan Display Display Pada Sistem Display Nya Seperti Seperti Ini Ini Juga Bisa Display Atau Yang Lebih Tepat Yang Di Bawah Ini Display Nanti Kita Akan Perbanyak Pakai Saja Copy Paste Dari Komputer Teman Teman Dari Keyboard Teman Teman Supaya Lebih Cepat Langsung Saya Hubungkan Kemudian Copy Paste Yang Kedua Copy Paste Yang Ketiga Dan Terakhir Copy Paste Yang Keempat Saya Terletakkan Disini Saya Beri Nama Satu Satu Ini Saya Hubungkan Satu Satu Tiap Masking Masking Output Dan Input Dari Display Tapi Untuk Display Terakhir Untuk Kecepatan Saya Tidak Berikan Wiring Dulu Karena Nanti Saya Berikan Penjelasan Untuk Ini Ini Saya Gunakan Sebagai Torsi Dari Motor Kemudian Ini Saya Gunakan Sebagai E-Fill Atau Magnetic Arus Medan Kemudian Ini I-A Atau Arus Armature Dari Motor Ini Arus Jangkar Arus Jangkar Bisa Ini Arus Medan E-Fill Kemudian Yang Terakhir Kita Akan Gunakan Sebagai Speed Satu Rpm Rpm Dan Ini Adalah Untuk Motor Ini Untuk Motor Nah Semua Output Yang Arus Dan Torsi Dia Satuanya Sudah Sesuai Standar Internasional Kalau Arus Ampere Kalau Torsi Newton Meter Tetapi Pada Simulasi Simuling Ini Itu Kita Outputnya Itu Bukan Rpm Teman-teman Tapi Radian Radian Per second Maka Kita harus Ubah Dulu Antara Output Output Yang Dikeluarkan DC Motor Untuk Diamati Pada Display Ubahnya Bagaimana Kita Gunakan Rumus Pengubahan Radian Ke RPM Nah Radian Ke RPM Itu Adalah 2P Per Per Waktu S S Jadi Satu Detik Itu 60 Detik Maaf Satu Menit Itu Ada 60 Detik Karena Ini Rotasinya Per Menit Rotasi Per Menit 60 Detik Maka Rumusnya Saya Gunakan Kalkulator Jadi 2P Kita Pakai 3,14 Dikali 2 Dibagi Dengan 60 Hasilnya 0,10466 Nah Ini Kita Kopikan Nah Maka Rumusnya Itu Kita Gunakan 1 Per 0,1466 Jadi Kita Gunakan Itu Untuk Mengubah Dari Radian Ke RPM Dari Radian Ke RPM Nah Untuk Mengubah Itu Kita Akan Gunakan Part Dari Operasi Matematika Di Disini Ada Operasi Matematika Namanya Divide Untuk Membagi 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 Nah Sudah Pasang Ini Saya Tampilkan Aja Namanya Biar Teman Teman Paham Kemudian Satunya Itu Sudah Keluar Dari Sini Ini Kan Ada Tulisannya Juga Satu Satu Nah Pembaginya Gimana Kita Membagi Dengan Angka Ini Artinya Divide Ini Yang Atas Sebagai Pembilang Yang Bawah Sebagai Penyebut Nah Kita Akan Gunakan Sebuah Konstansa Konstan 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 Ini Untuk Menetapkan Sebuah Nilai Jadi Saya Kan Menetapkan 0,10 Sekian Tadi Maka Sudah Disambung Kita Klik Dua Kali Nilainya Kita Gantikan Dengan Yang Tadi Sudah Saya Copy Kita Apply Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Maka Nilainya Sudah Mengikuti Tadi Gitu Teman Teman Nah Ini Sudah Nah Ini Aja Cukup Kemudian Output Output Dari DC Motor Itu Kan Ada Dari Speed Dari Speed Dari Speed Maka Kita Ambil Speed Ini Untuk Menggerakkan Generator Sebelumnya Kita Akan Men-setting Dulu Dari Motor Dan Generator Motor Itu Kita Membutuhkan Input Sebuah Torsi Torsi Atau Gaya Putar Mechanical Inputnya Itu Adalah Torsi Kemudian Tipe Belitanya Itu Mohon maaf Tipe Dari Medannya Itu Adalah Belitan Berbeda Berbeda Kalau Dengan Ini Parameternya Ini Ada Armature Resistance Ada Inductance Inductance Kemudian Ada Field Resistance Armature Ini Adalah Resistor Jangkarnya Beban Jangkarnya Ini Ada Inductasinya Satu Hengri Kalau Ini Satu Hengri Ohm Kemudian Ada Resistance Untuk Medan Kemudian Anda Inductasinya Di Medan Itu Berapa Kita Mengikuti Defaultnya Saja Intinya Kita Konfigurasi Mechanical Inputnya Adalah Torsi TL Kemudian Generator Kita Ubah Karena Generator Itu Mechanical Inputnya Itu Adalah Speed Speed Mengapa Speed Ya Karena Generator Itu Mempunyai Poros Mungkin Saja Dalam Hal Turbin Turbin Akan Diputar Oleh Oleh Pipa Penstock Air Misalkan Generator Untuk PL TA Air Atau Mikro Hidro Nah Inputnya Speed Sehingga Nanti Bisa Meng-outputkan Sumber Tegangan Jadi Bedanya Itu Saja Teman-teman Tipe Medanya Tetap Belitan Oke Speed Parameternya Tetap Sama Kita Mengikuti Default Saja Kemudian Kita Copy Teman-teman Ini Kita Copy Untuk Pengamatan Di generator Sebetulnya Yang kita amati Hanya ini Saja Tapi Untuk Kita Koreksi Errornya Kita Gunakan Juga Pada Generator Untuk Tahu Oh Udah Keluar Sudah Sudah Betul Oh Belum Gitu Ini Saya Ganti Dengan Generator Ini Saya Ganti Dengan Generator Juga Saya Copy Aja oke, generator ini motor, ini generator inputnya ada monitoringnya ada disini semua begitu baik sekarang menuju ke sebentar, ini untuk speednya kita bisa ubah-ubah range dan tampilan display ya, yang tampil pada sistem ini sistem monitoringnya atau pengamatannya ya nah ini numeric displaynya format, ini short short itu artinya pendek nanti ketika keluar angkanya dia tidak sampai koma-komaan jadi angka yang real saja, tanpa melibatkan decimal kalau long ini dia melibatkan decimal begitu, hanya dua ini saja yang penting mungkin bisa kita amati yang long saja biar lebih spesifik nanti kita bandingkan dengan yang ini kan, short nah, short oke, sekarang kita menuju ke sumbernya masing-masing sumber menuju ke sumber ya sumber kita gunakan DC source oh, tidak ada kita gunakan AC berarti oh, tidak ada juga sebentar saya cari dulu source 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 electrical coba saya cari disini AC voltage coba voltage oh ya ini ada oke, ini AC kita gunakannya DC DC nah, controlled voltage source kita gunakannya ini controlled voltage source nah, ini tegangannya DC meskipun simbolnya itu sinusoidal nah, kita ganti dulu tipikalnya ya, short step jadi DC gitu kita apply saja nanti kita tidak usah atur inisial amplitude-nya kita nanti kasih sendiri eksternal ini saya tampilkan dulu ini saya ganti dengan saya akan memberikan sumber tegangan pada armatur ini atau arus jangkarnya maka saya kasih nama VT armatur M motor ya M itu motor VT itu fault terminal nah, kita hubungkan saja plus yang plus main ke main kemudian setelah itu ini sudah terbentuk maka selanjutnya kita butuh input ya yang bisa di variable yang bisa kita berikan sendiri maka kita kasih lagi konstanta konstant 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 ya konstant saya beri nama dengan V variable armatur M motor gini nah fungsinya nanti tegangan yang keluar dari sini itu dikontrolnya lewat sini teman-teman jadi ini saya hubungkan nah jadilah seperti ini ini adalah sumber tegangan dari armatur sumber tegangan dari armatur nah ini ada arus medan arus medan ini kita pakai dengan sumber terpisah makanya makanya ini disebut dengan motor DC dengan tipe penguat terpisah artinya diberikan sumber terpisah teman-teman ini saya copy aja saya pastikan disini kemudian ini saya pause aja nanti kita hubungkan lagi manual yang plus ke plus yang main ke main oke begini teman-teman nah nanti kan kita gunakan tegangan 200an ya nah saya gunakan kalau ini saya beri nama dulu ya ini berarti V variable untuk V ya F ya field field motor kalau ini V field motor field motor nah sumber tegangan di field atau arus medan kita konstankan ya kita langsung memberikan 200 volt DC jadi 200 ini akan masuk ke sistem ini controller vortex source nah ini kan DC sudah nah nanti keluarnya yaudah mengikut ini 200 makanya nanti ini sebagai variable nya variable bebas nya nah kemudian untuk yang ini ya VTR armatur motor itu range nya itu dari 0 sampai 200 kalau ini kita tetapkan aja meskipun dia variable kenapa V variable armatur itu kita pelan-pelan ya bertahap karena teman-teman kalau misalkan pada arus jangkar itu dia harus secara bertahap tidak boleh langsung 200 volt DC itu diberikan nah kalau misalkan kita berikan tegangan sebesar langsung besar ya intinya entah berapapun arusnya itu akan melonjak dari grafiknya itu yang seharusnya perlahan untuk bangkit DC motornya dia akan langsung melonjak tinggi sekali sehingga nanti akan menimbulkan panas bisa menyebabkan failure system gitu makanya nanti ini kita ubah-ubah saja dari bertahap gitu ini kalau dalam nyatanya ya kalau dalam MATLAB ini kan kita kan sistem yang perfect jadi seberapapun yang kelihatan failurenya enggak terdeteksi gitu begitu teman-teman kemudian saya akan gunakan lagi field ini untuk sumber dari arus medan pada DC generator ini saya hapus kalau merah itu belum terhubung teman-teman saya hubungkan nah sini kemudian satunya juga sini yang plus ke plus yang main ke main gitu nah output ya output dari generator atau ini kan generator itu kan dari energi mekanik menjadi energi listrik nah outputnya itu ada di armatur ini plus ini main nanti keluarannya ya tetap DC gitu teman-teman nah makanya itu kita akan membebani output dari DC generator ini dengan menggunakan rangkaian beban ya RLC RLC branch paralel RLC branch nah kita gunakan ini teman-teman kita show namanya biar teman-teman tahu nah ini kan RLC paralel ya paralel teman-teman bisa milih salah satu aja dari sistem ini ini kan paralel 3 nanti mau resistennya berapa induktensnya berapa kaspasitensnya berapa terserah tapi nanti dalam percobaan kita kita hanya menggunakan R sebagai beban bebannya 20 ya kita tetapkan 20 oke yang main ini ya neserah dibolak-balik tapi ini ada polaritasnya ini ada plusnya maka kita sesuaikan aja teman-teman nah artinya dia sudah terbebani oleh resistor ya resistor nah kemudian dari inputnya input dari generator kan diperoleh dari gerak mekanik motor nah inputnya itu adalah kecepatan kan tadi kita lihat speedway gitu nah speed ini kita ambil dari terminal speed disini teman-teman ini kan speed karakteristiknya maka kita ambil dari situ nah dari sini tapi perlu teman-teman tahu bahwa penerimaan gerak ya gerak arah gerak putar dari DC generator itu akan berkebalikan dengan DC motor misal nih teman-teman ada motor ya motor berputarnya itu sebelah kanan ya sebelah kanan nah ini juga ada generator ini kan dihubungkan ke motor kalau motor gerakannya ke kanan maka DC generator dia akan bergerak ke arah utarannya sebaliknya gitu jadi sudut pandangnya kalau dari motor ya dari generator berlawanan arah gitu nah kalau pengen sama ya kita sejajarkan saja nah nanti kita hubungkan dengan belt kita hubungkan dengan karet belt seperti itu kalau pengen sama nah karena posisi sistem kita itu berhadap-hadapan ya antara besi rotor dari motor dan generator maka kita harus ubah dulu supaya nilainya itu sesuai gitu kita gunakan pengubah ya konverternya itu gain saja gain saya tarik saja saya tarik saja karena berlawan anak arah maka kita kalikan satu eh kita kalikan main satu kita kalikan main satu ini hubungkan ke sini ini dihubungkan dari sini nah sudah kemudian untuk kita mengamati keluaran dari generator sebetulnya tidak perlu ya tapi sebagai indikator kita untuk perangkaian motor itu benar apa salah itu kita juga lihat di keluaran dari DC generator pada armaturnya juga pada pembebanannya maka kita akan menggunakan voltage measure voltage voltage measurement voltage measurement yang plus dihubungkan ke plus yang main juga dihubungkan ke main sesuai saja kemudian display nya ini ya display speed nya atau display ini saya copy nanti saya ganti nama jadi keluaran dari generator ini kita ganti VOC VOC dari generator gitu secara sistem ini ini teman-teman V V variable field ini G maaf belum saya ganti tadi G itu artinya generator kalau M itu artinya motor ini saya keluarkan biar teman-teman tahu namanya nah ini kita biarkan dulu nanti percobaan kita mulai dari 0 semua teman-teman ini 0 tanpa pembebanan artinya kita tidak memberikan tegangan pada field atau medan sehingga generator tidak akan bekerja gitu artinya kalau dalam rangkaian ini DC motor tidak akan terbebani oleh apapun gitu generator tidak tidak membebani motor karena disini V variable field atau tegangan dari medan itu 0 maka dia tidak akan terbebani artinya disini tanpa load tanpa beban gitu kemudian teman-teman yang terakhir pada simulasi yang ini kita gunakan power G power G ini fungsinya untuk menjalankan sistem kita secara continuous artinya berlanjut tidak hanya sebentar sekali doang itu tidak continuous ada type mau discrete atau mau dalam direct vassor atau digabung gitu artinya ini melanjutkan keseluruhan sistem secara berkelanjutan gitu nah oke kita akan mencoba sistem ini dengan waktu yang tak terhingga jadi mulai awal sampai akhir itu sama itu tanpa ada batasan waktu ini teman-teman bisa kasih nama ya di simulingnya kalau misalkan kasih nama misalkan motor DC penguat terbesar terserah teman-teman mau pakai nama yang apa ukurannya berapa terserah itu teman-teman terpisah secara perangkaian sudah tepat kita akan mencoba dalam waktunya itu tak terhingga ya infinit inf ini kita percobaan pertama kita kita run ini masih compiling oke sistem mudah jalan nah kita lihat teman-teman disini masih 0 semua ya banyak 0 kecepatannya itu di motor DC itu 9 masih 9 RPM teman-teman nah kalau di generator dia pasti ada tanda mainnya karena tadi sudah saya kasih pengali main 1 kenapa demikian karena main itu menandakan arah putarnya arah putarnya itu kemana artinya kalau main gini ya berlawanan arah defaultnya kita ke kanan artinya yang ini ke kiri begitu nah tipe displaynya kalau panjang dia akan seperti ini tapi ini tetap nilainya 9 9,5 udah seperti itu itu RPM kemudian kita akan tambahkan lagi secara perlahan secara perlahan misal 20 volt apakah berubah ya masih belum ada perubahan dari speed motor ya ini kita bebani sedikit kita bebani 20 juga masih belum ada maka kita coba 50 ini masih stop ya masih terpause mohon maaf masih terpause nah jadi sistemnya itu bisa secara secara real time itu bisa kita kita amati seperti ini teman-teman saya ulang lagi dari 0 ya misalkan ini tanpa beban tanpa beban ini juga tanpa beban 0 ya berapa keluarannya ini keluarannya berapa ini 0 koma berapa ini pangkat min 30 ya maka kita akan gunakan tadi secara bertahap 20 oke 20 berapa keluarannya 120 rp 127 koma 3 rpm DC generatornya kecepatannya segini kemudian torsi dari motornya itu masih 0, sekian tapi arus jangkar sudah ada 0,8 mohon maaf arus medannya 0,8 gitu dari generator juga ada keluarannya meskipun belum kita berikan VT fieldnya field tegangan medan sekarang kita akan gunakan 50 bertahap ya 50 nah ini 318 kemudian kita gunakan 100 speednya 636 6,9 dan pengamatannya bisa kita lihat disini nanti kalau kita bebani otomatis ini pasti berubah pasti berubah 150 ada 955 kita mau buat maksimal coba 220 220 misalkan 220 ada 1400 RPM nanti percobaan kita mentok sampai sini saja speed atau kecepatan disini menunjukkan 1400 RPM bagaimana kalau kita bebani pada generator artinya generatornya membebani motor kita coba 20 kita lihat karakteristiknya kalau misalkan speed motornya 1400 torsinya sekian masih 0 koma ini kita buat 50 coba masih belum turun kemudian kemudian kita ubah menjadi 100 nah disini sudah muncul dan berubah nanti silakan dianalisa sendiri untuk teman-teman yang mencoba nah ini berubah torsin generatornya berubah kemudian intinya yang ada di generator berubah itu teman-teman masih lagi kita coba 200 eh 200 outputnya sudah keluar dari generator 213 volt gitu nah kita stop dulu nah ini percobaan yang kita yang akan kita amati ya teman-teman jadi seperti itu tadi power g tsp4 running simulation oke masih ada error oke ya jadi pengaturannya seperti ini teman-teman nanti silakan teman-teman amati sendiri bagaimana perputaran kemudian besarannya berapa intinya kontrolernya seperti ini nah ini 600 ya speednya coba kalau kita turunkan dan 100 juga masih tetap ya ya intinya pengamatannya seperti itu nanti silakan dianalisa tersendiri bagaimana pengubahnya teman-teman dan juga nilai-nilainya kita fokus pada pengamatan dari motor ya dengan parameter tegangan saja pengubahnya itu yang variable armature ini teman-teman nanti berapa keluarannya dari kecepatan arus jangkar arus medan torsi motor gitu teman-teman nah kalau sudah jangan lupa di save jangan lupa dikasih nama dan kita save saya save di download motor DC ini jangan ada spasi teman-teman karena memang tidak bisa buat di spasi penguat terpisah penamaan harus tanpa spasi ya seperti ini sudah tersimpan teman-teman sudah jadi simulasinya seperti ini paling tidak saya tunjukkan yang sudah instan sudah saya buat untuk motor penguat terpisah saya open cara bukanya seperti ini silahkan arahkan di tempat teman-teman penyimpan penguat terpisah misalkan nah ini rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman sama sama saja sebetulnya saya cuma merancang saja tadi begini teman-teman secara teori ya kecepatan ya kecepatan dengan torsi apabila kecepatan itu tinggi maka torsi akan rendah artinya kecepatan itu dia berputar cepat tanpa dibebani kalau misalkan ada pembebanan maka gaya torsinya torsi ini dia akan besar misal saya tambah bebannya ini ibaratkan beban teman-teman kita tambah 40 misalkan nah maka akan bertambah kecepatan akan berkurang teman-teman amati lagi misal 100 636 ini 0,2 saya enter nah ini akan meningkat gitu teman-teman dan seterusnya ya ini sama saja rangkaiannya sama saja tidak ada bedanya baik motor DC penguat terus pisah sudah sekarang kita akan gunakan yang motor DC kita stop dulu ya motor DC penguat sun ya penguat sun sesuai modul saja nah penguat sun jadi kalau penguat sun ini perbedaannya ada di disini sumber tegangan dari controller motornya kalau ini kan terpisah dia sendiri-sendiri ini 220 220 220 volt untuk armatur ada 220 volt untuk medan sendiri-sendiri nah kalau sun itu dia pemasangannya secara terpisah terpisah kita ambilnya dari yang armatur jadi field itu diambil dari tegangan armatur jadi istilahnya seri teman-teman jadi ini medannya medansannya itu diseri dengan untuk pengontrol armatur dan masuk ke motor gitu nanti secara teori teman-teman pelajari di kelas teori gitu jadi hanya ada dua sumber saja nanti hanya ada dua sumber yang satu untuk generator yang satu untuk generator yang satu untuk motor gitu ini rsh resistance sun jadi sun itu apa nanti teman-teman pelajari sendiri di mata kuliah teori gitu sekarang saya akan buka di simuling yang sudah saya buat ya langsung saja teman-teman nanti teman-teman membuat seperti tadi ini motor DC penguatan ya penguatan bedanya apa dari tadi dari yang tadi ya tidak yang atas tidak ada perbedaan teman-teman hanya kontroler yang bawah bagian DC motornya gitu kalau ini ya kalau DC motor ini tetap ya sama parameternya juga sama nanti yang beda itu yang di penguat seri gitu gitu nah ini teman-teman rangkaian untuk input outputnya masih sama dia akan terhubung pada controller source voltage ya ini ya kotak ini ya nah dia akan sama tapi inputnya dari source nya sumbernya itu berbeda berbeda dari yang tadi bedanya dimana bedanya hanya ini ya jadi saya akan menggunakan presentase berapa persen ya nilai yang di inputkan disini akan masuk ke source pada controller source voltage misal 220 nih ya atau misal 100 saja ya 100 ini lebih mudahnya nah saya pengen 100 ini yang masuk ke sini itu adalah 50% dari 100 maka kita akan gunakan rheostat teman-teman rheostat itu seperti kalau secara sederhana itu seperti potentiometer nah ini adalah rheostat RST itu rheostat rheostat itu fungsinya ya buat mengontrol berapa persen yang masuk ke output yang dikeluarkan gitu ya teman-teman nah maka kita akan buat operasi matematika dengan menggunakan perkalian gitu teman-teman jadi variable armature ini akan dikalikan dengan hasil pembagian dari persentase teman-teman caranya gimana tinggal teman-teman cari saja produk ya produk ini pengali ada di sini produk enter nah ini produk ini pengali artinya yang atas dikali yang bawah keluarannya ya hasil pengalinya kemudian divide divide sama seperti yang tadi dicari aja di library kemudian dua ini ini adalah konstan konstan masih sama dengan yang ini teman-teman konstan masih sama nah konstan ini yang bawah itu sebagai per seratusnya yang atas itu sebagai pembilangnya yang bawah sebagai penyebut yang atas sebagai pembilang nah saya pengen lima puluh persen dari seratus yang masuk artinya nanti yang keluar lima puluh persen dong lima puluh nanti yang keluar di sini adalah lima puluh kalau ini saya dua ratus yang keluar di sini ya seratus karena lima puluh persennya dari dua ratus adalah seratus gitu RLC RLC resistornya tetap 20 ohm kemudian tidak ada perubahan yang signifikan kecuali sumber dari tegangan medan gitu maka kita akan simulasikan masih infinity pakai power guy juga jangan lupa teman-teman kita akan simulasikan kita akan run nah ini teman-teman jadi kalau misalkan saya pakai 200 200 artinya yang masuk ke jangkar itu setengahnya karena saya setting 50 ini ibaratkan sebagai rheostat teman-teman makanya saya namai rheostat motor gitu rheostat itu seperti potensiometer sama aja gitu nah sudah sudah ya sudah masuk nah ini teman-teman bisa amati nanti teman-teman ubah-ubahnya kalau tidak ini ini ya ini gitu bedanya hanya ada di situ teman-teman di sumber ini cukup langsung kita ke simulasi selanjutnya yang terakhir ya penguat seri penguat seri ini kita akan men-seri teman-teman men-seri jadi ya cukup disambung saja antara arus armatur eh terminal armatur dengan terminal fieldnya ya tinggal disambung saja ini sambung main ketemu plus main ketemu main ini kalau yang di source ini ya ini main ketemu plus karena dia diseri ini kalau dibentangkan yaudah dibentangkan gini artinya dia diseri gitu ini hubungkan lah ya ini yang atas dengan yang bawah diseri kalau misal terbalik gimana ya mungkin nanti hasilnya aja yang main gitu karena ini main plus ya main plus kemudian setting up dari motor DC itu juga berubah teman-teman jadi armatur resistant dan indutens itu disamakan dengan field resistant dan indutens jadi ini di copy dipastekan disini gitu konfigurasinya masih tetap mechanical input nya torsi nah kemudian masih sama semuanya hanya saja ini saja yang berbeda makanya dinamakan motor DC penguat seri pakai power G juga kita run nah ini secara kontinus ini tanpa beban ya teman-teman tanpa beban oke sampai 4000 teman-teman misal saya tambahkan lagi ini 600 nah ini nambah lagi 5000 6000 kecepatannya tinggi karena diseri antara arus yangkar dengan arus medan gitu ya begitu teman-teman percobaan kita kali ini saya akan menjelaskan format laporannya disini nanti juga ada langkah kerjanya ini secara hardware ya teman-teman atau kalau teman-teman ini ingin mencoba sendiri coba-coba ya silahkan di matlab nah masuk ke format laporan format laporannya seperti biasa kemudian ini ya ada 6 identitas kemudian rowing A ada tujuan poin B alat dan bahan ditulis ya sama seperti tadi kemudian di dasar teori tuliskan dasar teori mengenai pengertian mesin DC dan jelaskan mengenai 3 motor yang tadi kita gunakan singkat saja tapi jelas teman-teman tidak masalah kemudian hasil percobaannya itu ada ada 3 nantinya jadi ada gambar rangkaian sistem ada screenshot simulingnya kemudian ada pengamatan karakteristiknya nah nanti teman-teman ini gambar rangkaian sistemnya gambarnya seperti yang ada di buku modul saya sudah sematkan 2 ini gambar sistem rangkaian ini gambar MATLABnya silakan di screenshot nanti MATLABnya ini ada keterangan screenshot pada simuling wajib menyantumkan nama dan nim pada gambar screenshot ini dalam keadaan play teman-teman jangan lupa kemudian percobaannya nanti ini kita yang pertama penguat terpisah itu kita samakan 200 volt semua untuk V-field motor saya pakai gambarnya aja ya kalau pakai simulasinya lama teman-teman gambar simuling rangkaian terpisah nah ini ya teman-teman jadi V-field motor itu kita setting ya ini ya V-field motor kita setting 200 semuanya kemudian V-armature motor armature motor kita atur variable 20 berapa 100 berapa 175 berapa 200 berapa gitu ya itu nanti percobaan seperti itu generator field generatornya itu dari 0 150 sama 220 gitu ini teman-teman cukup ambil saja datanya yang kecil saja ya teman-teman misal ini ini menggunakan matematisnya berapa pangkat 15 ini kemudian ini cukup ditulis 0,833 juga ini juga cukup 636,98 di depan sudah seperti itu saja ditulis nanti di sini begitu jadi nanti yang diamati itu arus armature armature current itu yang ini ya Ia kemudian If field current If kemudian torsi motor ada di sini satuannya sudah ditulis di atas tidak perlu ditulis lagi kemudian ada speed speed speednya ini ya itu speednya berapa kalau 0 gini gini gitu oke sudah cukup kalau yang terpisah kalau yang sun itu nantinya VR armature semua pakai 220V VR armature 220V jadi ini 220V semua hanya presentasenya yang berbeda kemudian V field generatornya rheostat ya rheostat ini terus V field generator yang ini kalau ini berapa ini berapa terus ini ada tabel karakteristik motor DC penguat seri nah silakan diamati yang penguat seri itu kan hanya satu ya hanya dua saja mengubahnya ada variable armature sama variable field jadi ada dua parameternya ini ada empat ya teman-teman motor karakteristiknya nanti teman-teman coba sendiri ada catatan keterangan pada DC motor menggunakan sistem dengan mechanical input yang menggunakan torsi TL tadi ya motornya kemudian field dengan tipe wound kalau DC generator kebalikannya tapi tetap tipenya wound kemudian pengubahan radian per second menjadi RPM itu 2pi per 60 kemudian sumber tegangan input dan output pada motor DC penguat terpisah sun dan seri semua menggunakan tegangan DC tidak ada yang menggunakan AC ini resistornya 20 ohm kemudian analisa ini di analisa teman-teman dari hasil percobaan teman-teman tadi silakan teman-teman analisa besaran karakteristik motornya bagaimana jadi arus jangkar arus medan torsi kecepatan berapa kemudian simpulkan ini deskriptif saja cukup sekian dari pertemuan kali ini ini adalah modul 1 modul pengantar semoga teman-teman memahami karakteristik dari mesin DC khususnya kita belajar motor dari saya terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati